Mana rambutnya Om Indro? Waktu saya kelas 3 ASD, saya untuk pertama kalinya ngeliat mobil patroli polisi. Tau kan mobil patroli polisi? Yang pick up. Yang di belakangnya itu ada angkringannya. Eh, bukan angkringan. Kursi-kursi. Kursi angkringan. Ya. Dan... Dan... Saya itu ngeliat mobil patrolinya itu bawa penjahat. Tangannya di Borgol. Terus dikawal sama polisi. Wah, pakai baret. Sama senjata lengkap. Wah, keren banget. Semenjak saat ini, saya bercita-cita, ingin banget jadi yang di Borgol. Tapi lain dulu, lain sekarang. Lihat nih sekarang. Wah... Jadi... Jadi... Finalis Suci 6. Masih aja ada orang yang takut sama polisi. Ini karena... Dulunya kita sering ditakut-takutin dengan sosok polisi sama orang tua kita. Kamu kalau udah mau makan, ditangkap polisi. Apa coba hubungannya? Nih... Saya mau kasih tau nih ya. Mana kamera-kamera? Tolong di zoom. Tai lalat saya nih. Ini ya, saya kasih tau. Orang tua di rumah, jangan takutin anak anda dengan polisi. Kami sudah bersusah payah untuk pencitraan. Ya Allah. Dan untuk anak-anak yang ada di seluruh dunia yang menyaksikan acara ini, nggak usah takut. Karena polisi nggak bakal nangkap anak kecil yang nggak mau makan. Daripada kami nangkap anak kecil yang nggak mau makan, mendingan kami nangkap koruptor yang makan duit rakyat. Saya punya anak. Anak saya umur 8 tahun, namanya Anggun. Ini fotonya. Mirip kan? Sama Cak Lontong. Anak kecil itu adalah peniru yang ulung. Dan anak saya, ini seneng banget nonton film Soundership. Tau film Soundership? Yang kisah tentang domba di pertenakan gitu. Yang cuma tiga ada kata di situ. Ini film nggak mendidik. Cuma ada tiga kata. Sama meh, itu dong. Ya Allah. Dan anak saya, ini nonton tiap hari coba. Sore-sore masih nonton belum mandi. Ya Allah, Anggun. Mandi dulu sana. Mandi. Tapi setelah saya pikir-pikir ya. Film Soundership ini ternyata ada gunanya tuh. Pada saat malam hari. Anak sudah mulai terlelap. Istri di pojokan. Lagi njahit. Lukanya. Njahit baju. Njahit baju. Bunda. Eh, anak saya langsung bangun. Dan anak saya ini seneng banget main boneka. Jujur, saya sebagai orang tua nggak seneng. Karena main boneka ini nggak mengajarnya sesuatu yang baik. Di saat dimana kalau main boneka, si anak akan berperan sebagai apa? Mamanya. Dan boneka berperan sebagai? Anaknya. Ini bapaknya mana? Ini kecil-kecil udah menjadi janda ini. Anggun. Udah nggak usah main boneka kayak gitu ah. Kamu kecil-kecil belajar jadi janda. Ini mana bapaknya? Ayah. Mendingan anggun tinggal sendiri ayah. Daripada anggun berdua tapi selalu disakiti. Udah bubar, bubar, bubar. Apa ini udah jelas. Ya kayak gitu lah ayah. Cowok egois. Udah. Beh! Apa ini? Cewe itu egois ya. Udah kayak gitu. Terus kan ngajak bubar. Eh. Kalau kamu ngomong lagi ayah tampol nih. Hah. Cowok kayak gitu ya. Kalau misalnya sudah salah. Ngajak bubar. Eh akhirnya main ringan tangan. Nggak dewasa. Saya Gamayel selamat malam. Oke. Mr. Gamayel. Iya Mbak Nirina. Kemarin saya sudah mengatakan bahwa Anda kembali ya. You're back. You're funny again. Lucu lagi. Hari ini juga materinya juga lucu. Dan membawa tentang anak yang realistis banget. Meh. Karena sama emang anak saya juga gitu. Saya pikir anak saya nggak akan bisa ngomong. Karena ya itu. Ngomongannya cuma. Eh. Anyway. Tadi saya mungkin cuma ngerasa. Eh saya menikmati dari awal sampai tengah gitu. Cuma mungkin yang pas terakhir-terakhir. Apakah karena panik ngeliat waktu. Dan juga nggak tahu. Nggak terlalu dapat. Apa istilahnya kalau yang terakhirnya itu? Punchline. Punchline-nya ya. Gitu. Tapi materinya sih udah membaik dari yang kemarin-maren gitu. So I really enjoy the show. And. Anda luar biasa. Makasih. Kita lihat yang penilaian berikutnya ya. Oke. Kalau saya sih kan penonton aja. Silahkan Mbak. Sikat. Komentar pertama saya ini komentar hasil-hasil gini-giniin sama calontong. Apa tuh? Sejak ngomong semenjak zaman ini. Itu udah ngaco tuh ke belakang tuh. Sejak ini. Semenjak ini kan bilang gitu kan. Saat ini. Semenjak saat ini. Pengennya ngomong semenjak saat itu kayaknya ya. Oh iya benar-benar. Ya. Cuman berantakan. Jadi. Sebenarnya. Sebenarnya. Harusnya menyenangkan nonton tadi. Karena di kepala tuh. Ini bagus nih. Bagus nih. Bagus gitu. Tapi. Belakangan berantakan banget sih. Berantakannya amburadul gitu. Kayak udah bagus-bagus. Bikin sesuatu terus ngaco di belakang gitu. Terus hati-hati kalau bikin callback. Callback diulang sekali mah. Eh bikin callback sekali mah masih enak. Callback diulang lagi. Jadinya kurang punchline nya. Kayak tadi kan. Sempat pecah ketika di yang. Me. Gitu. Tapi ketika. Kan ada me. 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 Gitu kan. Makin kesini udah makin ketebak. Orang udah. Udah membaca gitu. Lucu. Tapi nanti nonton sendiri deh. Kalau misalkan gak percaya sama penilaian saya. Kalau saya. Kalau saya. Saya gak kaget sih. Kalau Pak Gamayel keluar. Yang lain bagus banget. Terima kasih Pak. Oke. Panji. Gamayel. Saya bisa lihat foto anakmu tadi. Bisa dikeluarkan lagi gak foto anaknya. Mungkin apa yang disampaikan Pak Anji ini. Ada kaitannya dengan foto ini. Kamu polisi ya. Menurut aku beban kamu berat banget. Itu anak kamu banyak banget. Ini yang pertama. Belakangnya sampai sana tuh. Bukan yang itu Cak. Hah? Bukan yang itu. Yang kuning di belakang esapator itu. Oh itu yang berderet bukan anak kamu. Kamu. Kamu bilang mirip aku. Yang mirip kan yang berderet itu malah. Hahaha. Puas kamu. Hahaha. Saya. Bagaimanapun juga sangat. Mengapresiasi kamu ya kan. Terima kasih. Tapi anakmu gak mirip aku. Hahaha. Hahaha. Ada penilaian. Tadi memang dari awal. Tadi fatal memang ya. Banyak beda ini dan itu. Tapi itu. Dalam kerangka berpikir itu sudah sangat jauh. Ketika kamu melihat. Waktu kecil kamu melihat mobil patroli polisi. Sejak saat ini. Nah. Itu lompatannya jauh banget itu dari. Logika kita ketika kamu ngomong sejak saat itu. Dan sejak saat ini sudah sangat berbeda. Jadi hati-hati memilih. Harus ketepatan itu. Mungkin kamu miss sebenarnya di situ. Atau memang pemilihanmu memang ini bukan kan. Kepleset kan. Miss berarti ya. Kamu kepleset di sini. Gak apa-apa. Wajar kepleset. Cuma kalau jatuh ya rasakan sendiri. Itu yang harus hati-hati ya. Dan mudah-mudahan. Kalau saya sih berharap kamu masih tetap bisa bertahan. Amin. Ya. Ada beberapa yang udah diomongin sama Cak Lontong dan Pak Anji. Saya mencatat juga ketika pas dialog Bapak Ibu. Kemudian anak ikut. Itu sebetulnya menurut saya menjadi kurang. Karena ketika saat orang ketawa kamu paksakan ngomong itu. Jadi kurang. Pas anaknya datang itu kan tadi. Sama Bapak sama Ibu. Saya gak tau kamu ngomong apa sama istri kamu ceritanya itu. Dan anaknya masuk. Bek. Kayak gitu kan. Itu kamu paksakan ketika ketawa tadi. Baiknya ditunggu dulu. Karena kalau ketika ditunggu dulu. Orang masih mungkin masih makan lah. Itu yang tadi dimaksud Pak Anji. Walaupun sebetulnya memang callback itu. Apalagi tadi callbacknya tiga sekaligus ya. Wwewewe. Wwewewe. Sama me. Itu callbacknya tiga kata itu kan sebetulnya. Kalau mau dipikir-pikir. Itu sebetulnya keren. Tapi ketika kamu ulang memang orang kemudian menjadi membaca. Itu aja sih sebetulnya Buat aku sih Daripada kemarin aku masih lebih suka ini Walaupun tadi sebetulnya daripada Kayak gitu kamu bisa Bisa mainin dengan yang lain Untuk menghindarnya itu Siap Oke keren Gimana? Sudah nonton Penampilan saya tadi Keren kan? Jangan lupa di like dan di subscribe Di channel Stand Up Kompas TV Oke disana banyak lagi Komik-komik yang lain lebih gokil-gokil Jangan lupa Subscribe channel Stand Up Kompas TV Oke Awas Ntar gue tilang loh Pasal baru gergetan Stand Up Comedy Indonesia Let's make love Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton